Dua ekor binatang, Wahyu 13 ayat 1 Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh. Di dalam tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Dalam Wahyu 13 ayat 1-18 menggambarkan permusuhan antara antikristus dan Tuhan serta umatnya selama masa kesengsaraan itu. Seekor binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah pemerintahan dunia yang besar dan terakhir dalam sejarah. Yang terdiri atas sepuluh kerajaan di bawah kuasa antikristus. Laut melambangkan banyak bangsa. Iblis memberikan kuasanya kepada pemerintahan ini dan menggunakannya untuk melawan Tuhan dan umatnya. Wahyu 13 ayat 2 Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutur dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Binatang ini tidak hanya melambangkan kerajaan dunia, bukan Yahudi pada akhir zaman, tapi juga raja atas kerajaan itu. Binatang itu adalah seseorang. Sekejam seekor binatang buas yang akan memperoleh kuasa politik dan agama dunia pada zaman itu. Ia disebut sebagai manusia durhaka dalam 2 Thessalonica 2 ayat 3 dan 4 dan Antikristus dalam 1 Yohannes 2 ayat 18. Wahyu 13 ayat 7 Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Selama masa kesengsaran itu, orang harus memilih apakah mereka akan mengikuti jalan yang mudah dan terkenal dari agama itu atau akan percaya pada Kristus dan tetap setia saja. Mereka yang tetap setia kepada Tuhan dan firmannya akan dianiaya dan mungkin dibunuh. Bayu 13 ayat 11 Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Binatang lain ini akan membantu binatang yang pertama mengarahkan dunia untuk menyembah Antikristus dan menyesatkan umat manusia dengan mengerjakan muzat-muzat yang besar. Ia juga disebut sebagai nabi palsu. Dua tanduknya yang sama seperti anak domba itu menandakan usahanya untuk menipu dengan cara mengumberankan seseorang yang penuh kasih, kelembutan, dan kepedulian. Namun, dalam kenyataannya, wataknya tidak seperti seekor anak domba, melainkan seekor naga. Wahyu 13 ayat 15 Dan kepadanya, diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu, dibunuh. Suatu ketetapan akan diumumkan untuk membunuh semua orang yang menolak untuk menyembah penguasa dunia dan patungnya. Dengan kata lain, banyak orang yang melawan anti-Kristus dan tinggal setia kepada Yesus akan membayar harganya dengan nyawa mereka sendiri. Wahyu 13 ayat 18 Yang penting di sini, ialah hikmat. Barang siapanya bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena, bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Sekalipun, anti-Kristus itu disebut binatang, dalam seluruh kitab wayu, bilangannya ialah 666. Banyak penafsir percaya bahwa angka 6 merupakan angka manusia dalam Alkitab, dan angka 3 merupakan angka bagi Tuhan. Oleh karena itu, 3 angka 6 yang berjajar itu barangkali melambangkan seorang manusia yang telah menjadikan dirinya sendiri Tuhan. Seperti para kaisar Roma, dan banyak orang lain sebelum dan sudah mereka. Ia percaya bahwa ia adalah Tuhan. Yohanes sudah menuliskan semua penglihatannya dalam surat wahyu ini, untuk memeningatkan kita atas apa yang sudah pernah terjadi sebelum zaman kita ini, maupun hal-hal yang sedang dan akan terjadi ke depannya. Kita harus tetap waspada, agar kita tidak ditipu atau diperdaya untuk tidak setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah percaya, kuat, dan berani di dalam Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!